Intro Baik, selanjutnya adalah Rukiya Mandir Masih semangat tidak? Masih insya Allah ya, benar-benar bisa dibawa pulang ini Rukiya Mandiri atau Self Healing Ini adalah tujuan pelatihan Tuhan ini Agar audiens mau dan mampu Rukiya Mandiri dilakukan setelah di terapi Insya Allah setelah asal ini ada terapi sel umum Maka selanjutnya adalah terapi mandiri Berapa lama jangkan? Empat puluh hari dinimu Dan kita mulai merasakan perubahan Insya Allah dalam minggu pertama Kadang-kadang hari pertama Maaf, minggu pertama atau tiga-empat hari kemudian Merasakan manfaatnya Masya Allah ya Kemudian tekniknya bagaimana? Ada dua cara Yang pertama Rukiya Mandiri secara spiritual untuk kolbunya Ketahanan jiwanya, mentalnya Membangun kembali mental Yang kedua adalah untuk jasadnya Bisa dipahami ya? Kalau mentalnya kedua, jasadnya Baik Kenapa diadakan Rukiya Mandiri? Karena tadi bacaan Al-Quran ini kadang sampai kadang tidak Maka Herbal ini masuk ke dalam tuntunnya tanpa penolakan Baik, Bapak Ibu semuanya Yang selanjutnya Rukiya itu mudah Tidak harus keluar rumah Rukiya Mandiri itu sendiri tanpa bantuan siapa Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala dan para mereka Dibenerin aja Selanjutnya Apa yang harus dilakukan Kalau kita ingin secara general Maka pertama adalah Perhatikan kebersihan kolbunya Dengan tersiat jenar tadi Ya boleh dibaca-baca bukunya Masya Allah bantuan sekali Kemudian Bersihkan akidahnya Bersihkan kesyirikan yang Zohir saja Yang terlihat Hajimat-hajimatnya Ya kan Kalau Bapak dahulu pernah ikut Apa namanya Ada perguruan apa itu Yang dikasih boeka Yang dikasih kain kafan Dikasih tulisan-tulisan Itu dirancurkan dulu Dibakar dulu Ya Ada keris-keris keturunan Ya Ada hajimat-hajimat Dihancurkan Tombak-tombak dibakar Ya Gelang-gelang Ya Kadang-kadang cincin Kadang-kadang kalung Ya Itu dihancurkan Untuk membersihkan akidahnya Kemudian Toba tanah suha Ya Kemudian bertekad Untuk Apa namanya Berubah Ya Maka di sana Cahaya imannya menyala Akan mematkan kita Untuk melakukan Tahapan berikutnya Yaitu mendirikan Menegapkan Hal-hal yang Allah Wajibkan Melalui seri akhir Salatnya Jatatnya Puasanya Ya sebetulnya Puasa Masya Allah Kemudian Hajj Lalu setelah itu Baru kita Menyijil Amalan-amalan Sunnah Setiap amalan Sunnah Itu satu Benteng Dua amalan Sunnah Dua benteng Tadi pagi kita Baca di girbagi Masya Allah Itu sudah Benteng Kalau kita tidak baca Maka tidak ada benteng Gambarannya seperti tadi Kita bertemu musuh Tidak pegang senjata Keadaan lemas Karena lapar Juga tidak punya perisek Apa akan terjadi Kita akan Dihantam Atau akan kalah Sebelum dihantam musuh Makanya ketika ketemu Kocong lari Kadang tidak punya apa-apa Kosong dirinya Kita persenjatai dirinya Di lewat lalu Sunnah 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 apa saja Yang harus dilakukan Nanti akan ada Tulisannya Ini adalah gambaran umum Lagi Taruh tadi secara Bisuan Ini secara detailnya Yang pertama Bersihkan akidahnya Ini adalah untuk Merestorasi kekuatan mati Akidah ini apa sih Kriyakinan Iman Kholbu kita Kelimpasan di dalam Kholbu manusia Itu bagaikan akar Dan tubuh ini adalah Batangnya Ibu bayangkan Akarnya Akarnya kuat Maka batangnya akan Kokoh Kalau batangnya kokoh Cabangnya Tambuh Rantingnya Lebar Daunnya rimbun Bunganya berbukaran Buahnya Ranung Bijinya unggul Terlahir generasi baru Yang sehat Kalau akarnya Busuk Maka batangnya pun Berpenyakit Berpenyakit Penyakitan Banyak Kesakitan Kesakitan Maka Perbaiki dulu adalah Pada sektor Apa jadi Kholbu nya Baik Sebuah gabaran Gabaran umum Bapak dahulu sekolah Berapa lama SD nya 6 tahun Setelah itu SMP 3 tahun SMA 3 tahun Kholi nya berapa tahun 4 tahun Ada yang nambah 2 dan 1 tahun Tunjuannya apa Mendapatkan Serembar Certification Untuk kerja Kerja untuk apa Kira-kira Mendapatkan uang Uang untuk apa Membeli Kebutuhan Kenapa Kebutuhan dibeli Agar terpenuhi Agar hati menjadi Tenang Sekarang Setelah kebutuhan Terpenuhi Jenggornya mulai putih Pensiun sebentar lagi Cucu mulai besar Sudah dapat Kulung ketarangan itu Kalau belum mendapatkannya Maka bisa dipastikan Anda sedang tersesat Kalau sudah mengetahui Kita sedang tersesat Apa yang harus dilakukan Adalah untuk Kembal Nah ini Yang disebut Menghasabat Melihat kembali Orientasi hidup kita Kemudian Membalikan arah Membuat keadaan Buat ini pada Sektor Di dalam kolom kita Maka selanjutnya adalah Lakukanlah Hal-hal Yang akan menyelamatkan kita Dalam perjalanan kita Kembali Jadi seluruh hal Yang diatur dalam Syariah Kejalanan Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Maka pelindung-pelindungnya Adalah Pelengkapnya adalah Sunnah Dan istiqomah Di dalamnya Baru Kemudian Makanlah Konsumsilah Herba yang Sunnah Dan berbekah Kemudian Sunnah-sunnah Apa saja Yang harus dilakukan Yang primiri Di tangan saya Ada bumbu kecil Kecil tapi mobil Ini sudah dilakukan Tapi sulit sekali Kalau kita bicara istiqomah Namanya Jikir pagi Padahal dalam Jikir pagi ini Ada beberapa hal besar Pertama pahala yang Bisa kita Dapatkan ini Sekelas Ibadah Ibadah Yang besar Sekelas haji Dan umrah Kalau kita Dudu di masjid Setelah sumber Berjemaah Membaca ini Sampai matahari terbit Dan soal-soal Sekelas haji Dan umrah Masyur Dan juga Akan mendapatkan Pelindungan Sampai sore Kalau tidak Mampu membaca ini Maka apa yang Kira-kira bisa Kita gajuskan Bapada di masjid Sebagai tipik Tolak perubahan Pertama Bangku Dua rupa Fajar Kok beliau Subuh Sederhana Baharanya Seperti Dunia Dan isinya Kemudian Selanjutnya Zikir pagi Yang tadi Kalau tidak Mampu Ada Pertama kita Baca Lima Sekuluh Kali Kalau Bangung Kan Ruh Di surga Kemudian Baca Apalagi Al-Fala Anas Tiga Kali Ini Adalah Ketambuhan Spiritual Masya Allah Bapada di Coba Lakukan Kemudian Apalagi Tasbih Tahdir Istifa Berapa kali ini Seratus kali masing-masing Tahdirnya bagaimana La ilaha illallah Wahdahu la syarika Lahul mulku Walahul hamdu Wahhu Al-Fala Tuh Seratus kali Maka Allah Akan Angkat Sepuluh keburukan Allah Tampakkan Sepuluh kebaikan Allah Berikan Pahala Bagi dia Seperti Sudah 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 Kita baca Kita baca Tasbih Subhanallah Biham Di Satu kali kita baca Maka ini akan tumbuh Pohon di surga Satu pohon di surga Satu tasbih Satu pohon 100 tasbih Maka 100 pohon Bayangkan Berapa hektar nanti Kalau kita usia Satu tahun Saja kita Makanya dirimayakan Di surga itu Ada orang yang menyesal Menyesal Selama di dunia Dia menyesal Tiap jam yang Dilebatkan Tanpa Menjang kemana Tanpa Mungkin Semoga Kemudian selanjutnya Ada Sepuluh ayat Al-Faqor Sepuluh ayat Al-Faqor Satu sampai Empat Satu 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 Tiga ayat Kemudian juga Saul Sebenarnya Kalau mampu Ini akan mengikat Setan Mengikat setan Yang selanjutnya Adalah Kewatim Kita boleh memilih Yang terbaik Yang terajib Adalah Kewatim Kalau tidak mampu Maka ambil Kewatim Kewatim Kalau tidak mampu Ambil Kewatim Kalau tidak mampu Juga Salat Tepat waktu Kalau tidak Mampu Juga Jangan Tolong Selat Kalau tidak Mampu Juga Maka Insya Allah Akan ada Orang yang Menyalurkan Nanti Tapi itu Tidak Berarti Nah itu Selanjutnya Maka Ada Versi Terakhir Tenaga Pamungkas Menjadi Keluarga Bagaimana Caranya Ya Nabi S.A.W. Bersadar Bahwa Allah Itu punya Keluarga Di bumi Para sahabat Bertanya Siapakah mereka Maka Allah Rasulullah S.A.W. Menjawab Mereka adalah Para Hapal Al-Quran Yang menjaga Al-Quran Yang mempelajari Mengamalkan Ya Masya Allah Mendakwakan Mudah-mudahan Kita termasuk Keluarga Allah S.A.W. Akan Allah Bera Amin Selanjutnya adalah Serang dari Kalau tadi posisinya Setan Sedang di luar Sebagai perlindungan Sekarang bagaimana Kalau dia sudah di dalam Ibu-ibu ya Bagaimana Kalau sudah di dalam Maka Kalau sudah di dalam Jangan hanya Zikit pagi dan petang Nah ini kesalahan Kalau sudah di dalam Jangan hanya itu Tambahkan dosisnya Pertama Ya Memang dia serang Dia dari luar Memperbaik Baca Al-Quran Saya bagikan Sementara tidak gratis Beberapa giga Silahkan teman Silahkan Sebarkan Didengarkan Sehari satu jam saja Satu jam saja Untuk dunia Tujuh jam Untuk ini satu jam Harus punya target Untuk mengalahkan syaitan Sebagaimana kita target Ingin lulus SD 6 tahun Kita target Mengalahkan syaitan Satu bulan Satu hari satu jam Kemudian selanjutnya adalah Hancurkan dari dalam Dengan pertama Menghentikan seluruh Makanan farol Hentikan semuanya Ribanya Subhatnya Kemudian Makanan-makanan haramnya Dari gaji-gaji yang tidak baiknya Uang suapnya Hasil koruptornya Kreditnya Kredit rumahnya cukup beresin Kredit motornya Jangan nampak lagi Kalau sudah tahu itu riba Ya karena riba ini sama dengan Mendeklaraskan perang dengan Allah Yang tidak pernah menang hidupnya Akan kalah selama-lamanya Kemudian selanjutnya adalah Konsumsi herbar yang sunnah Dan penuh berkah Nanti kita akan demokrasikan Selanjutnya adalah Rekonstruksi akhidat Yang ikuti kajian-kajian ilmu Haji, taubi, dan akhidat Surat ini adalah jalan keselamatan Selanjutnya adalah Tahan marahnya Karena ini adalah akses Kita masuk ke dalam konusnya Yang selanjutnya Jika belum ada sumber energinya Putuskan nasihatnya Putuskan pacarnya Dikahi saja Sumber nasihatnya Diputuskan segera Apalagi masih kenakan guanjir Kemudian apalagi ya Belum ada sumber energinya Kalau anda kerja di bank Konfensional Mohon kepada Allah Ya Rabb Berikan hamba pekerjaan yang lain Berikan hamba pekerjaan yang lebih bagus dari ini Keluargan hamba dari tiba ya Rabb Maka Allah akan kabulkan insya Allah Kalau anda masih punya utang Segera banyak utang ya Karena itu menutup celah-celah Recepin Menutup celah-celah pertolongan Allah Nabi Muhammad saja tidak Mau menjelaskan orang yang punya utang Seperti itu Kalau ada sumber energinya Celah-celah yang membuat sihatan Masuk ke dalam diri kita Usahwasnya dalam dirinya Kemudian Yang terakhir lakukan serangan batik Bagaimana Setelah mereka Bagaimana cara menyerang itu Salah satunya adalah Dengan menjadi praktisi rukia Insya Allah Rukia dirinya Karena dakwah itu ke dalam dulu Nah Lalu rukia keluarganya Jadi kan keluarganya Barat tentara Allah Yang akan menyerang Insya Allah Ya Rukia syariah adalah Satu-satunya Cara berinteraksi Mungkin menurut sihatan Langsung Masih pun banyak Talbisnya Maka ini adalah Serangan balik bagi sihatan Jadilah praktisi rukia Bantu umat Insya Allah Allah akan bantu Berlaku kita Bantu umat Pasti Allah akan bantu kita Yang selanjutnya Secara mandiri Nah ini bagi dirinya sendiri Bersih-bersih dirinya Jiwanya Tempatnya Tidak mungkin kita akan Bersanding dengan Kemahsyatat Di rumahnya Perlahan-lahan ya Kemudian tegakkan Salah Dan saunnya Bagi yang sedang gangguan Baca Al-Quran Jangan baca Al-Quran Ketika ada sihatan saja Kemudian Sedekah ekstrim Kalau penyakitnya Sedilai 200 juta Maka sedekahnya Jangan 2000 rupiah Karena itu melecehkan Ustaz ini sedekah 2000 rupiah Saya punya jantung corona Ustaz Penyakitnya harga Rp60 juta Sedekahnya 2000 rupiah Barangkali Harta kita ini Membuat Kesakitan diri Seperti ikutnya Kemudian minum Mandi Arugian Daun bidara Herbal Sunat Dan lain-lain Nanti kita akan Membuat tutorial Bagaimana cara Merukian herbal Itu sama dengan Merukian air Nanti ibu minum Air lukian Mandi air lukian Dan juga Mandi Herbal Mandi dengan Daun bidara Misalkan Baik body wash Batangannya Atau daunnya langsung Kemudian Kenalkan Sunat di rumah Ini bagi laki-laki Tugas laki-laki Yang terberat Adalah mengenalkan Sunat pada keluarganya Hingga keluarganya Mencintai Tugas orang laki-laki Mengenalkan Sunat Pada keluarganya Hingga mereka Mencintai Masya Jangan Kenalkan rukianya saja Kenalkan juga Sunatnya Karena kalau Dikenalkan rukianya saja Mereka akan Kenalkan secara Lompat dengan rukianya Kemudian Jikir pagi Dan berkata Tiba Tiba kita pada Praktik Bagaimana cara Melakukan Rukian Madin Tadi secara Spiritual Bapak ya Secara Spiritual Amaran-amaran Sunat ini adalah Insya Allah Selimu bersihkan jiwa Juga Menjadi penting Terutama sekali Ayat-ayat yang Ditentu Ayat-ayat Selanjutnya Bagaimana cara Selanjutnya Bagaimana cara Melakukan Rukian Mandi di Bapak Ada hal yang Paling ringan Dan mudah Ambil air Air bersih Bacakan surah Al-Kafi'il Kul Ya Ayu An Tafin La A'ud Ma Ta'ud Wala Antum Arbid Unama Arbid Wala An Arbid Ma Abad Wala Antum Arbid Unama Arbid Lakum Din Un Wali Adin Ini Sudah Jadi Ayat-ayat Surah Allah Al-Kafi'il Al-Kafi'il Yang Sunnah Maka Al-Falak Anas Al-Iblas Al-Fatihan Itu Tambah Yang Sunnah Surah Al-Kafi'il Nabi S.A.W. Bahasa Surah Al-Kafi'il Al-Kafi'il Kepada Air Yang Dicampur Dengan Garam Kemudian Mengoleskan Dengan Minum Ini Dia Cara Membuat Air Lukiah Maka Air Bisa Dibilum Dimantikan Sebagai Bilasan Terakhir Bisa Ibu Ditiupkan Kepada Galon Ibu-ibu Ini Ingin Merukian Suaminya Diam-diam Maka Galon Sebelum Dimasukkan Ke Dispenser Bacakan Luruh Ibu Ibu Lagi Nenek Nasib Lagi Apa Lagi Apa Sih Lagi Gihah Lagi Gihah Bukan Lagi Gihah Lagi Gihah Lagi Juci Beras Itu Rukiah Habis Itu Kulihah Yohan Luka Jangan Luka Tapi Jangan Penuh Dendam Jadi Racun Buat Suami Saya Ya Allah Jadi Ini Racun Buat Setan Dan Jadikan Makanan Buat Suami Saya Jadikan Hatinya Lumpur Dan Lain Begitu Atau Ibu Lagi Memangit Ayah Masak Salah Baca Kita Masalah Nanti Suaminya Seperti Guling Guling Seperti Itu Ya Masya Masalah Seperti Itu Ibu Kemudian Aerogian Mudah Kemudian Selanjutnya Ada Perubahan Molekul Pada Air Yang Sudah Dibaca Pemudian Ini Perubahan Molekul Air Jam Jam Dan Air Mineral Biasanya Serina Beratnya Pun Berbeda Nutrisinya Pun Berbeda Hasehat Yang Berbeda Ini Salah Satu Ini Bukan Air Jam Jam Air Proxy Proxy Hidroterapi Yang Diproduksi Oleh Salah Satu Iman Kita Belum Bermakas Bantuan Ini Mendekati Air Jam Jam pH Sudah Disesuaikan Sudah Di Rukia Ini Ini Tanpa Di Rukia Bisa Membuat Sejanya Mabok Apalagi Kalau Di Rukia Ini Ada Air Oksi Di Luar Ini Bisa Di Ambil Tapi Kalau Tidak Ada Air Ini Bapak Bisa Ambil Air Biasa Air Biasa Air 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 Mineral Biasa Atau Yang Terbaik Air Zal Zal Bukan Air 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 Zal Zal Air Zal Zal Itu Air Mekah Yang Dari Zal Zal Yang Murni Bapak Jangan Beli Di Tengah Abad Jangan Beli Di Trapal Lombro Yang Terpulang Yang Langsung Mengambil Dari Sumber Itu Tanpa Di Rukia Sudah Menjadi Air Rukia Kemudian Yang Kedua Air Pujan Yang Turun Dari Langit Bukan Yang Turun Dari Genting Kalau Dari Genting Tercampur Dengan Burung Yang Turun Dari Langit Sangat Baik Atau Hujan Hujanan Bapak Hujanan Atau Ambil Satu Galong Besar Satu Loyang Besar Dan Dimandikan Yang Ketiga Air Laut Tepi Air Laut Tidak Bisa Diminum Hanya Bisa Dimandikan Sangat Baik Untuk Meredah Terbilis Tahan Tapi Jangan Yang Gelombang Terlalu Besar Yang Tenang Tenang Saja Itu Sangat Baik Untuk Mandi Luqian Kalau Tidak Ada Air Air Biasa Bacakan Surah Al-Tafi'un Nanti Boleh Kalau Ada Menyobain Sudah Jadi Air Luqian Maka Selanjutnya Selain Ada Teman Herbal Herbal Yang Sungah Dan Penubar Saya Sebutkan Saja Yang Pertama Adalah Madu Yang Pertama Adalah Madu Ini Sangat Baik Sekali Belum Saya Bisa Madu 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 Terbaik Adalah Madu Yang Ada Di Sekitar Misalkan Orang Bogor Madu Yang Terbaik Adalah Madu Dari Bogor Ada Cibugur Madu Cibugur Ada Juga Rio Dari Madu Rio Sumbawa Madu Sumbawa Yaman Madu Yaman Orang Arab Madu Arab Jangan Kemudian Menyimpulkan Oh Ini Madu Dari Arab Penuh Berkah Tidak Madu Yang Terbaik Adalah Dari Tempat Dimana Dia Berasal Iklim Nektar Bunga Yang Dihisah Oleh Manu Secara Detail Insya Allah Besok Dan Madu Ini Kesembuhan Kalau Sebenarnya Matala Menulis Dalam Al-Quran Rasul Rasul Salam Dari Hadis Hadis Tidak Diragukan Lagi Ini Adalah Herba Terbaik 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 Kemudian Selain Madu Apalagi Tadi Ada Yang kedua Adalah Yang kedua Adalah Zaitun Zaitun Ada Sembilan Ayat Dalam Al-Quran Yang Menerahkan Tentang Paedah Zaitun Atau Menyinggung Zaitun Ini Masya Allah Ekstraktir Jin Olip Oyun Ada Sembilan Ayat Dalam Al-Quran Dan Ada Yang menyebutkan Dengan Jelas Bahwa Ini Dalam Kubat Ada Berkat Dalam Oje Secara Medis Ada Lebih Dari 17 Penyakit Yang Memungkinkan Sembuh Dengan Zaitun Secara Medis Selanjutnya Kemudian Ada Beberapa Herbalah Selain Mandu Kemudian Zaitun Yang berikutnya Ada Kurma Azwa Kurma Azwa Ini Baik Bagi Orang Yang Suka Halusinasi Lejaku Halusinasi Paranoi Mimpi Buruk Apalagi Lihat Kocong Lihat Penampakan Jin 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 Lokal Botilana Apalagi Ada Jenglot Ada Gandarow Baik Jin Lokal Atau Jin Internasional Itu Bisa Kita Obatin Dengan Apa Namanya Kurma Azwa Kurma Azwa Ini Menyimpan Pigment Dominant Biru Sehingga Ketika Kita Memakannya Maka Tubuh Kita Akan Didominasi Oleh Pigment Biru Yang Pigment Biru Ini Tidak Bisa Ditembus Oleh Setan Bapak Ibu Lihat Infocus Ini Menyorot Kedepan Menampilkan Visual Atau Gambar Yang Ada Di Dalam Laptop Saya Bagaimana Sama Seperti Infocus Ini Dia Menampilkan Visual Yang Kebalikannya Atau Yang Setan Ingin Dari Retina Mata Manusia Di Belakang Ke Mata Manusia Dia Mengubah Mata Manusia Maka Ketika Makan Kurma Ajua Pigment Biru Di dalam Tubuh Kita Dominan Pigment Biru Ini Akan Menghambat Visualisasi Syetan Ini Dia Tidak Bisa Menembus Warna Biru Yang Akhirnya Syetan Tidak Bisa Membiswalkan Sihirnya Peret 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 Sangat Baik Rumah Ajua Seperti Maka Semua Menanjur Setiap Hari Harganya Satu Kilo Ada Rp 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 Kemudian Ada Juga Yang Berikutnya Black seed oil Nah Ini Contohnya Minyak Habatus Sauda Kalau Ini Adalah Bunganya Ini Ada Bijinya Ini Makanya Gimana Ini Cemil Ini Bijinya Kalau Ini Cemil Ini Agak Pedas Kalau Ini Adalah Minyak Ada Kapsul Bisa Dicari Itu Sangat Baik Sekali Habatus Sauda Itu Mengobat Seluruh Penyakit Kecuali Kematian Kemudian Seorang Profesor Meneliti Kenapa Ada Habatus Sauda Ini Obat Ternyata Ketika Ada Habatus Sauda Dalam Dara Seluruh Bakteri Itu Boku Atau Diam Maka Kita Berharap Jin Bte Dara Tidak Bisa Berkembang Kemudian Selanjutnya Ada Ini Namanya Gandum Kita Gapakan Gandum Tapi Ada Produk Semacam Talbina Di Luar Saya Selanjutnya Untuk Untuk Kegelisahan Untuk Mengobati Kegelisahan Sama dengan Pegangan Selamat Daun Daun Bidara Banyak Pohonnya Di Bogor Yang Lebih Banyak Di Lombok Di Berbagai Tempat Ada Tempat Tempat Yang Panas Tempat Tempat Yang Datang Pinggir Pinggir Pantai Daun Bidara Sangat Baik Untuk Mandi Dari Sihir Sebetulnya Kita Punya Produk Yang Sudah Kita Rukia Dan Daun Bidara Ini Karena Memang Untuk Mandi Sihir Kita Buat Body Boss Produk Yang Sebentar Lagi Sebentar Nah Ini Namanya Mohobat 7 Formulator Besok Abul Fonsa Hadir Disini Penjelasan Juga Insya Allah Benar-benar Dia Bawa Produk Yang Baru Karena Sudah Habis Kemudian Kalau Yang Ini Dari Dalam Jadi Pak Tadi Serang Dari Luar Dengan Berbagai Hal Termasuk Dengan Mandi Dari Bidara Dengan Mandi Atau Ada Sabun Bidara Batahan Sudah Masya Allah Sudah Memudahkan Kemudian Serang Dari Dalam Dengan Kapsul Cuci Darah Boleh Kita Bagi Satu Kapsul Satu Boleh Nanti Bapak Bapak Boleh Coba Dan Reaksinya Insya Allah Dalam 7 Menit Dalam 7 Menit Akan Ada Reaksi Nah Sekarang Akhir Puan Tuhan Kita Akan Merang Bapak Dan Ibu Semuanya Satu Jenis Ramuan Arti Sihir Ramuan Arti Sihir Dari Padung Zaidum Habat Sahuda Dan Apa Ini Bidah Kita Sempurna Dengan Dari Pasino Pertama Kita Siapkan Kelas Kosok Yang Belum Tercampur Sudah Bersih Tidak Ada Bakterinya Seperti Itu Kemudian Kita Kuangkan Kepadanya Kuangkan Kepadanya Sekitar 50% Madu Berapa Persen 50% Dari Ramuan Yang akan Kita Buat Madunya Harus Madu Ya Asli Ini Saya Bawa Sampel Dari Sumbawa Saya Bawa Langsung Jadi Rasanya Agak Sangar Ini Bagi Orang Jawa Karena Memang Apa Paso Sudahnya Puhul Enak Sari Unik Sari Sari Kemudian Kita Tambahkan Sekitar 20% Bid Apa Tusan Ya We Around 20% Breaksin Oi Bismillah Seperti Ini 20% Dari Ramuan Apanya Terlalu Banyak Kita Tampangkan Sedikit Agar Yang kebelakang Kebagian Karena Ini Dikasih Yang Depan Nanti Kemudian Selanjutnya Kita Berikan 20% Olig Oil We put Sun Olig Oil Around 20% Ya Seperti Ini 20% Ya Seperti Ini Kemudian Kita Sedar Atau Ekstrak Minyak Bidara Sedar Ini Sekitar 10% Untuk Essence Ini Yang 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 Membuat Jirnya Untah Uger Dau Uger Nah Selanjutnya Untuk Menyempur Raja Boleh Tambahkan Air Zah Zah Lalu Dikocok Sendok Plastik Karena sendok Yang Bersih Akan Merosak Madonya Dikosok Dengan Sepenuh Hati Dengan Hati Yang Bersih Dengan Hati Yang Ritual Dengan Hati Yang Penuh Keyakinan Bismillah Kita Kocok Seperti Ini Kocok Tidak Aturannya Mau Dibilang Juga Boleh Kiri Ke Kanan Juga Boleh Mau Tujuh Mau Tujuh 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 Kemudian Hati Yang Penting Adalah Di Rukia Di Rukia Dibayakan Surah Alkohol Baik Seperti Ini Bapak Ibu Kemudian Kita Rukia Ijinkan Saya Menikmati Dulu Kocok Sangat Bersas Sampai Bapak Batuk Itu Biasanya Ini Kocok Biasa Ibu Jalankan Setengah Dua Setujuh Tekas Ada Di Duduk Kita Lihat Reaksinya Luar Biasa Menghemat Tenaga Untuk Rukia Jadi Bapak Kalau Ada Banyak Rukia Masa Nggak Usah Lama Rukia Masa Kasih Ini Saja Ini Ini Akan Mengalir Dalam Tujuh Detik Tujuh Detik Akan Mengalir Seluruh Tubuh Yang Bawanya Dalam Madu Kalau Ibu Ingin Mempercepat Maka Tambahkan Purma Ajwa Dalam 3,2 Detik Sampai Ujung Rambut Ujung Kaki Sarap Paling Ujung Maka Sala 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 Tidak Pernah Memandasikan Madu Untuk Kepuasa Karena Madu Akan Berada Dalam 7 Detik Kalau Purma Ajwa Dalam 3,2 Detik Masya Luar 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 Biasa Penyakit Apa Sanya Yang Sebut Setelah Ini Yang Sudah Kita Lihat Ada Kanker Darah Akut Kanker Serpik Kista Mium Berbagai Jenis Keturunan Penyakit Keturunan Kemudian Sihir Sihir Yang Menahon Ada Penyakit Penyakit Bumpalan Bumpalan Di Tubuh Gambuan Apa Namanya Pembau Kakan Angin Duduk Masalah Masalah Luhus Masya Allah Ini Dalam Beberapa Hari Empat Hari Hancur Buru Bih Zilai Ta'ala Kalau Allah Ijink Hanya Saja Hentikan Makanan Nabi Obat Kimianya Kita Ubat Padahal Seluruh Hal Ini Bisa Dicat Kalau Bapak Ingin Menemask Maka Jangan Campurkan Zam Zam Karena Ini Membuatnya Meledak Air Zam Zam Zilai Kita Minum Saja Atau Kita Campurkan Saat Kita Meminum Bapak Kalau Tidak Mau Minum Seperti Ini Bisa Juga Lebih Simple Kita Ambil Air Masukkan Madu 3 Sendo Air Sekitar 100 Mili Madu 3 Sendo Ambil Jaitun Habat Soda Kapsul Ambil Dua Dua Minum Dan Minum Dengan Madu Yang Dicapur Air Maka Namun Ini Rahman Saya Alhamdulillah Sudah Diedarkan Dan Deduplikasi Oleh Banyak Komunitas Banyak Teman-teman Tidak Masalah Bapak Ibu Bisa Memproduksi Dan Mengedarkannya Tidak Masalah Selama Tujuannya Banyak Namun Dalam Kapsul Ada Pada Yang Sang Sekarang Kita Akan Uji Coba Dulu Kita Jangan Sebelumnya Kita Rukihan Dulu Ya Cukup Baca Kara-kara Bapak Mau Rukihan Tidak Kalau Mau Boleh Jujukan Silahkan Ibu Jujuk Air Kedudepan Kita Buka Rukihan Nanti Kalau Tidak Kebagian Ini Minum Air Itu Bisa Bisa Ya Bismillah Saya Barat Rukihan Ini Ibu Rukihan Air Bisa Insya Allah Nanti Agar Dilumah Bisa Dilapet Ya Baik Bismillah Bismillah Alhamdulillah 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 Ya Allah, jadikanlah Madu ini, herbal ini Air ini, sebagai obat Ya Allah, obat untuk jiwa Dan raga hamba, rohani dan Yasmani hamba, menghancur buhul-buhul Sihir, menghancur pengaruh-pengaruh sihir Dan juga Sebagai racun buat syaitan Di dalam tubuh hamba, amin Ya Allah, ya Allah, amin Ataupun siapa pun yang meminum Aaudu بالlahi Bila الشيطان الرحيم Bismillahirrahmanirrahim Kul an-audu Biarabin faqa Biarin jahri mahalaqa Biarin jahri baasik Biarin jahraqa Biarin jahri Biarin jahri mahasat Biarin jahri mahasat Biarin jahri mahasat Aaudu Biarin jahri mahasat selamat menikmati 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 selamat menikmati